Siaocen perlahan bangkit, dan energi esensi yin yang mematikan di tubuhnya bocor tak terkendali. Gua itu segera menjadi dingin. Energi esensi benar milik Siaocen juga tercampur dengan ki dingin ini, menyatu dengannya. Ki dingin ungu yang terlihat memaksa kelompok itu keluar dengan tekanan yang tak tertahankan. Energi esensi yin telah mengalir ke danau energi esensi sejati di dantian Siaocen. Energi esensi yin yang dimurnikan dari energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun sepenuhnya menutupi energi esensi sejati. Energi dingin ini menyebar ke seluruh tubuh Siaocen. Siaocen baru saja memasuki tahap esensi yin, dan kedua energi itu belum menyatu sepenuhnya. Dia akan membutuhkan banyak waktu kemudian untuk menyerap energi esensi yin yang diubah dari energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun. Energi yin yang menyedihkan ini benar-benar sesuai dengan energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun. Saat ini, budidaya Siaocen sudah berada di puncak tahap esensi yin. Energi yin yang menyedihkan yang berumur 10.000 tahun. Kamu benar-benar menyempurnakan semuanya. Fang Yun mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Dia mengira Ye Bai sangat kuat, tapi tidak sekuat ini. Siaocen mengalihkan pandangannya sebelum menatap lurus ke arah Fang Yun. Kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Fang Yun, mengepalkan tangannya erat-erat. Suara pecahan es memenuhi udara, bersamaan dengan derak dan kilatan listrik. Rambut panjang dan pakaian Siaocen bergetar hebat saat dia melancarkan pukulan sederhana. Itu seperti naga sejati listrik yang mengeluarkan kidingin dari tubuh energinya, dingin, beku, dan mengamuk. Bang, pukulan ini menyapu semua yang ada di depannya semudah mematahkan dahan kering dan mati. Itu menghancurkan semua teknik bela diri yang dilakukan Fang Yun dengan sekuat tenaga untuk diluncurkan, dia tidak bisa menolak sama sekali. Energi esensi yin yang kuat memberi Siaocen keuntungan besar, memungkinkan dia menghancurkan musuhnya secara langsung. Siaocen bahkan tidak perlu melakukan teknik bela diri. Yang dia butuhkan hanyalah pukulan ringan. Siaocen berpikir keras. Setelah menyerap energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun ini, kekuatan tempurnya setidaknya meningkat 3 kali lipat. Lebih penting lagi, Siaocen berhasil menembus kemacetannya, potensinya meningkat beberapa kali lipat. Pada hari-hari berikutnya, saat dia mencerna dan memurnikan energi esensi yin yang kasar dan mengamuk di tubuhnya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Fang yin terbang kembali, muntah seteguk darah. Kabur. Kelompok itu tidak lagi berani bertahan. Setelah mereka berdiri, mereka berbalik. Energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun. Pertemuan yang tidak disengaja. Ketakutan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Berlari demi hidup mereka adalah hal yang paling penting. Keempatnya melarikan diri pada saat bersamaan. Siaocen tidak mengejar mereka semua, tapi ada satu orang yang harus dia tangkap bagaimanapun caranya. Feng yun dari kuil sekte teratai. Siaocen mendorong dengan kakinya dan menguji beberapa hal yang dia pahami dari Inflame Tiger dalam teknik gerakannya. Ketika tubuh Siaocen ditembak, api samar membakar permukaan tubuhnya. Ini akibat dari bergerak terlalu cepat. Energi esensi benar yang melindunginya bergesekan dengan keras di udara, yang kemudian terbakar. Sekarang, Siaocen mengerti mengapa bulu harimau api tinta selalu memiliki api hitam yang menyala-nyala. Selama tes ini, kecepatan linier Siaocen menjadi sangat cepat, matanya tidak dapat sepenuhnya menangkap gerakannya. Ketika Siaocen tiba di dekat Feng yun, pihak lain baru setengah berdiri. Pu Chi Siaocen mengulurkan tangan dan meraih leher Feng yun, lalu langsung mengangkatnya. Baru pada saat inilah yang lain bangkit sepenuhnya dan mulai melarikan diri. Namun, perkembangan ini mengagetkan mereka, dan mereka hampir tersandung. Saat ini, Siaocen fokus pada Feng yun dan tidak peduli dengan yang lain. Dia sangat perlu mencari tahu berita tentang gereja teratai hitam. Bicaralah, apakah kamu mengetahui identitasku? Siaocen dengan dingin menatap Feng yun. Tatapannya sedingin es seperti tatapan dewa kematian. Kombinasi sesak napas dan ketakutan menghancurkan pertahanan mental Feng yun. Akibatnya, Feng yun membocorkan semua yang dia tahu. Setelah mendengar itu, Siaocen melepaskan napasnya yang tertahan. Gereja teratai hitam masih belum mengetahui keberadaannya. Gereja teratai hitam sepertinya tidak menginginkan bantuan orang luar jika menyangkut dirinya. Terlepas dari apa artinya ini, itu adalah kabar baik bagi Siaocen. Siaocen butuh waktu. Dengan waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan menginjak-injak gereja teratai hitam. Aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Feng yun memohon. Siaocen menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu tidak punya rasa malu. Sejak kamu bekerja dengan Wei He untuk mencoba membunuhku, kamu seharusnya sudah menduga ini. Tentu saja, Siaocen tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi. Energi esensi benar yang mengamuk bercampur dengan energi esensi yin dan membanjiri meridian Feng yun. Seketika, energi ini menghancurkan seluruh meridian dan organ dalam Feng yun, memadamkan semua tanda kehidupan. Ketika Siaocen melepaskannya, Feng yun diam-diam jatuh ke tanah, mati total. Kakak Siaocen, Luo Nan dan Fei petik terbalik air berjalan mendekat, merasa kaget dan takut. Beberapa ketakutan mengintai di mata mereka saat mereka melihat Siaocen. Setelah sekian lama berinteraksi dengan Siaocen, baru kali ini mereka melihat sisi dingin dan tidak berperasaan dari Siaocen. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Tidak perlu menyebutkan sisanya. Tempat ini tidak aman. Kita harus pergi dulu. Siaocen selalu berhati-hati. Dia tidak menjadi sombong dan egois karena maju ke tahap esensi yin setelah menyerap energi yin yang menyedihkan yang berumur 10.000 tahun. Saat ini, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum ada jawabannya. Terlebih lagi, entah kenapa, sejak memasuki tempat ini, dia merasa seperti ada yang terus menatapnya. Naluri Siaocen memberitahunya bahwa itu tidak aman. Ah, saat ketiganya bersiap untuk pergi, tangisan tajam tiba-tiba terdengar di depan, jeritan teror datang dari Fang Yun dan dua sekutunya yang masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Luo Nan dan Fei petik terbalik air merasa curiga. Saat berikutnya, kelompok tiga orang Fang Yun, yang telah melarikan diri dari gua, berlari kembali dengan bingung. Sebelum Liu Mu dan Tuo Bai Yun berhenti, mereka berteriak dengan sedih saat dua binatang buas menggigit mereka dan terus mengunyah. Fang Yun dari sekte bulu jernih sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dan terus-menerus mundur. Kerah hitam iblis, anjing jahat berkepala dua, dan singa biru muncul dan memancarkan aura kuat saat mereka dengan dingin menatap Siaocen. Binatang buas inisiasi primal korealem, ekspresi Fei petik terbalik air dan Luo Nan sangat berubah. Pantas saja Fang Yun dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak disangka tempat ini memiliki tiga binatang buas mengerikan yang menjaga tempat ini. Sepertinya kamulah yang diinginkan Tuan Ular Jiao untuk kami tangani. Kerah hitam iblis itu bahkan tidak melihat ke arah Fang Yun tetapi hanya menatap lurus ke arah Siaocen. Saat melihat tiga binatang buas itu, hati Siaocen yang cemas malah menjadi tenang. Jika ini adalah eksistensi terkuat di sekitar, paling banyak hanya menginisiasi binatang buas primal korealem, tidak ada yang perlu ditakutkan. Paling tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Siaocen berdiri di depan Luo Nan dan Fei petik terbalik air, tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat ketiga binatang buas itu. Dia perlahan melepaskan auranya yang berisi Daomite. Dia menghadapi tiga binatang buas sendirian tanpa mundur setengah langkah. Saat ini, Siaocen cukup percaya diri untuk menghadapi ketiga binatang buas ini. Tidak peduli seberapa kuat kerah hitam iblis itu, ia hanyalah binatang buas tingkat primal korealem. Dibandingkan dengan ahli minor primal korealem tingkat menengah seperti lelaki tua berjubah biru itu, itu bukan masalah besar. Sedangkan untuk anjing jahat berkepala dua dan singa biru, mereka hanya setingkat dengan Inflame Tiger itu. Saat masih menjadi kultifator tahap esensi sejati, Siaocen tidak takut pada hari mau api tinta, apalagi sekarang. Siaocen berdiri tegak dengan pedangnya terangkat, diposisikan paling depan, tidak takut akan pertempuran. Anjing jahat berkepala dua dan singa biru gemetar dan mundur selangkah di hadapan kecemerlangan tajam Siaocen. Hanya kerah hitam iblis yang tidak mundur. Namun, saat menghadapi kecemerlangan seperti itu, hatinya yang semula santai langsung menjadi waspada. Sederhananya, ia takut, sangat jarang seekor binatang buas bisa hidup sampai sekarang dan memperoleh budidaya seperti itu, jadi ia tidak mau mengambil risiko. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua merasakan hawa dingin yang tak tertahankan dan pahit. Sampah, semua sampah, apa gunanya kamu ada di sini? Tangisan yang aneh, dalam, dan serak terdengar di telinga semua orang. Ketiga binatang buas itu segera menjadi sangat ketakutan hingga mereka berlutut, gemetar tanpa henti. Suara mendesing. Hisapan kuat tiba-tiba keluar dari mulut gua. Penghisapan ini sangat menarik. Tidak ada seorang pun, termasuk Siaocen, yang bisa memblokirnya. Ketakutan mencengkeram Siaocen, melumpuhkannya saat tubuhnya terseret mau tak mau. Kabisa, kabisa, ketiga binatang buas dan Fang Yun langsung tersedot keluar dari gua. Kemudian hisapannya berhenti. Siaocen dan yang lainnya mendarat pada saat bersamaan. Suara tegukan keras terdengar, dan kepala ular raksasa tiba-tiba mendarat di tanah, menghalangi ketiganya. Mata merah di kepala ular memandang ke bawah pada ketiganya dari atas, membuat semuanya gemetar tak tertahankan. Seketika, kesadaran muncul di benak Siaocen seperti sambaran petir. Ternyata inilah ular kecil yang disebutkan oleh Little Yellow Feather. Benar-benar kecil. Dua binatang buas tingkat primal corealem setengah langkah, satu kera iblis tingkat primal corealem inisiasi, dan satu makanan ringan. Ular itu menelan semuanya tanpa ada nafas di antaranya, bahkan tidak meninggalkan sisa. Siaocen dan teman-temannya berdiri di pintu masuk gua, memandangi kepala ular jiao raksasa itu. Mereka tidak berani bergerak sama sekali, bahkan bernapas dengan keras pun tidak. Kepala ular jiao seperti gunung kecil yang menghalangi pintu masuk. Mata merahnya memandang Siaocen dari atas. Ada tekanan yang sangat kuat. Siaocen masih baik-baik saja, tapi Luonan dan Fei petik terbalik air sama-sama memerah, ki dan darah mereka berada di bawah banyak tekanan. Jika terus berlanjut, mereka bisa terkena struk bahkan meninggal. Saat ini, Siaocen merasa ingin memakan bulu kuning kecil. Jika Siaocen tahu bahwa seekor ular jiao menjaga energi yin yang berusia 10 ribu tahun ini, dia tidak akan mengambil risiko ini bahkan jika dia 10 kali lebih berani. Tekanan yang begitu kuat dari ular jiao ini bukan karena tubuhnya yang besar tetapi karena kekuatannya yang besar. Siaocen memperkirakan bahwa ular jiao ini telah mencapai alam inti primal utama tahap akhir. Ular jiao ini sangat dekat dengan alam lautan awan, sehingga kekuatannya sangat mengerikan. Seorang kultifator Klautsi dapat dengan mudah mengolah energi jiwa. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dianggap ahli. Di alam besar terdekat, para pembudidaya Klautsi adalah ahli puncak. Satu alam besar biasanya tidak memiliki lebih dari tiga keberadaan seperti itu. Bahkan di seluruh wilayah matahari ungu, tidak banyak ahli alam lautan awan juga. Ular jiao di hadapan kelompok ini adalah seorang ahli yang hampir setara dengan seorang kultifator lautan awan. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Belum lagi Siaocen, bahkan lelaki tua berpakaian biru di alam inti primal kecil tingkat menengah akan menjadi seperti semut di hadapan ular jiao, seseorang dengan mudah dibunuh. Ini adalah lawan pada level yang sangat berbeda. Tidak ada cara perlawanan. Namun, yang mengejutkan semua orang, ular jiao sepertinya takut akan sesuatu dan tidak segera membunuh kelompok Siaocen. Saat ia melirik Little Yellow Feather, Amara langsung membara di hatinya. Itu adalah burung ini. Gagak emas binatang suci. Ular jiao di gunung yin yang mendalam dulunya adalah hewan peliharaan roh dari toko utama. Toko utama itu telah melintasi langit berbintang dan sepanjang zaman bela diri, seseorang yang prestasinya bergema di mana-mana. Menjadi hewan peliharaan roh di samping karakter utama ini, ular jiao ini secara alami tidak akan memiliki penilaian yang buruk. Dulu ketika bulu kuning kecil datang, ular jiao segera mengenalinya sebagai binatang suci gagak emas, binatang suci yang telah lama punah. Sekarang, di antara ratusan ras gurun besar, tidak ada lagi gagak emas berdarah murni di ras gagak emas. Saat itu, ular jiao segera mundur dan berbicara dengan bulu kuning kecil. Ketika diketahui bahwa bulu kuning kecil tidak akan menelan energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun, ia menjadi santai. Ingin menjalin hubungan dengan Little Yellow Feather, jiao snake mengobrol dengannya. Siapa yang menyangka situasi akan berubah dalam sekejap mata? Little Yellow Feather telah membawa sekelompok orang ke sana. Ini sangat buruk. Ular memiliki atribut yin. Bagi ular jiao, energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun adalah makanan langka. Ular jiao telah berjaga di sini, berniat menunggu seribu tahun lagi, untuk membiarkan energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun semakin matang sebelum menelannya dan langsung maju ke alam lautan awan. Namun, orang-orang yang dibawa oleh Little Yellow Feather bahkan lebih tangguh. Penilaian jiao snake sangat bagus. Dengan sekali melihat, dapat diketahui bahwa garis keturunan Xiao Chen luar biasa. Samar-samar terasa bahwa Xiao Chen memiliki garis keturunan salah satu dari 100 ras gurun besar. Namun, setelah mengamati dalam waktu lama, ular jiao tidak dapat mengetahui yang mana dari 100 ras kesunyian besar yang dia ikuti. Garis keturunan Azure Dragon sudah terlalu lama hilang dari ras naga. Selanjutnya, Xiao Chen mengenakan Leontine Gyok Buddha, yang menekan aura garis keturunannya. Akibatnya, ular jiao ini tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Namun, tidak peduli apapun, garis keturunan yang dimiliki Xiao Chen pasti tidak lebih lemah dari ratusan ras binatang buas besar yang sunyi. Karakter seperti itu biasanya memiliki karakter utama atau faksi dengan kekuatan luar biasa di belakang mereka. Tidak peduli di mana orang tersebut jatuh, para tetua di belakangnya akan dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Pada saat itu, ular jiao akan kesulitan menyangkal keterlibatannya, dan niscaya ia akan mati. Ular jiao telah melihat banyak hal di tahun-tahun sebelumnya dan sangat jelas bahwa kemampuan karakter-karakter utama tersebut berada di luar kemampuannya. Ular jiao takut dengan bulu kuning kecil dan identitas Xiao Chen, jadi ia hanya bisa menyaksikan Xiao Chen memasuki tempat itu. Awalnya, ular jiao berencana menggunakan binatang buas gunung yin yang mendalam itu sebagai kambing hitam dengan memanggil mereka. Siapa tahu, kelompok binatang buas ini tertunda begitu lama. Pada saat mereka mengambil tindakan, Xiao Chen telah benar-benar menghabiskan energi yin yang berusia 10.000 tahun, bahkan tidak meninggalkan sisa. Apa gunanya mereka datang? Yang lebih membuat frustrasi adalah meski hanya menghadapi satu, ketiganya masih gemetar ketakutan dan tidak berani menyerang. Ular jiao sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada ketiga binatang buas itu. Pada saat ini, ular jiao menatap kelompok tiga orang dan bulu kuning kecil yang bersembunyi di belakang Xiao Chen. Mata merah jiao senake berkedip-kedip dengan cahaya reduk saat niat membunuh yang dingin menyebar, membuat kaki semua orang mati rasa dan menghalangi mereka melakukan sesuatu yang berlebihan. Ular jiao ragu-ragu apakah akan menyerah atau melanjutkan dengan langsung menelan sekelompok orang ini dan binatang suci gagak emas. Namun, setelah memikirkan konsekuensi yang mengerikan, ia gemetar ketakutan. Akhirnya, di antara hidup dan amarahnya, ia memilih yang pertama dan meraung, enyahlah. Raungan mengamuk muncul di benak kelompok Xiao Chen, mengejutkan ketiganya dan menyebabkan mereka muntah seteguk darah. Kemudian, tubuh mereka terbang tak terkendali. Angin kencang menjerit melewati telinga Xiao Chen saat hujan batu terus-menerus jatuh di atas kepalanya. Xiao Chen adalah orang pertama yang mendarat. Kemudian, dia menstabilkan dirinya dan menangkap Luonan dan Fei petik terbalik air sebelum mengambil langkah mundur. Kamu baik-baik saja, kan? Xiao Chen bertanya. Saat keduanya mendarat, mereka terengah-engah tanpa henti. Setelah beristirahat lama, kulit mereka berangsur-angsur pulih kembali. Luonan berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, ular jiao yang menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari master sekte kita. Mengapa itu muncul di sini? Fei petik terbalik air berbisik, ayo cepat pergi. Siapa yang tahu jika jiao senake itu akan berubah pikiran? Jiao senake itu membuat mereka berdua ketakutan. Mereka mungkin akan mengingat kejadian ini seumur hidup. Bahkan sampai sekarang, tubuh mereka masih gemetar. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke tempat itu. Ada banyak batu esensi yin berkualitas baik di dekat tempat energi yin yang berusia 10.000 tahun berada. Batu esensi yin juga dikategorikan ke dalam berbagai kualitas. Yang berada di dekat balai full yin energi yang berumur 10.000 tahun jelas merupakan kualitas terbaik. Akan sangat disayangkan jika mengabaikan begitu banyak puncak batu esensi yin. Duluan, aku akan datang setelah beberapa saat. Kakak Xiao Chen, ayo kita pergi bersama. Desak Fei petik terbalik air dengan agak cemas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia merasa ular jiao tidak berani menyerang mereka bertiga. Sepertinya ular jiao mengkhawatirkan sesuatu, jika tidak, mereka tidak akan bertahan selama ini. Sekarang setelah dia memahaminya, hatinya yang cemas menjadi tenang. Keduanya tidak bisa menghalangi Xiao Chen, jadi mereka akhirnya pergi duluan untuk menunggu dia bergabung kembali dengan mereka nanti. Tanpa membuang waktu, Xiao Chen dengan cepat menggali batu esensi yin di dekatnya. Segera, dia telah memanen lebih dari 10.000 keping batu esensi yin. Kidingin di dalam gua menghilang, dan udara menjadi lebih kering. Nilai batu esensi yin sangat luar biasa. Penggarap dengan budidaya yang agak tinggi tidak akan memperdulikan hal ini. Namun, sekte akan selalu membeli harta karun tersebut dalam jumlah besar untuk mengasuh murid-murid mereka. Beberapa pemurni dan alkemis juga memiliki persyaratan khusus untuk batu esensi yin. Xiao Chen tidak perlu khawatir tidak bisa menjual sejumlah besar batu esensi yin yang dipegangnya. Selain itu, mereka sangat berharga. Ketika dia selesai membereskan semuanya dan meninggalkan gua, dia merasakan sepasang mata tertuju padanya. Mungkinkah ular jiao belum pergi? Xiao Chen berpikir keras dan tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Anak muda, kamu benar-benar serakah. Tiba-tiba, ular jiao bangkit dari sungai, memperlihatkan separuh tubuhnya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Chen. Meski hanya separuh tubuhnya yang keluar dari air, ular jiao ini sudah tingginya beberapa ratus meter, tampak seperti gunung. Tanpa bingung, Xiao Chen memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Terima kasih, senior, telah memberiku ini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan membalas budi ini. Kemampuannya menyerap energi Yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja itu semua karena ular jiao yang membiarkannya memilikinya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Huh, jika bukan karena aku mengikuti Lord Panhuang ketika aku masih muda, yang mengurangi keganasanku secara signifikan, aku benar-benar tidak akan peduli dengan garis keturunan grid desolate hundred racesmu. Tidak semua binatang buas memiliki temperamen yang baik seperti saya. Jelas sekali, ular jiao masih kesal. Meskipun Xiao Chen sangat sopan, dia tidak terlalu menonjolkan wajahnya saat berbicara. Tuan Panhuang, Xiao Chen merasa kaget. Saat dia melihat ke pihak lain, dia mengungkapkan ekspresi ragu. Panhuang yang kamu sebutkan, apakah dia seorang ahli pedang yang menggunakan pedang? Pendekar salju musim semi, Panhuang dari alam Kunlun. Mungkinkah ada Panhuang kedua di alam seribu besar ini? Informasi ini mengejutkan Xiao Chen untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu baginya untuk bereaksi. Tidak disangka dia benar-benar bertemu dengan hewan peliharaan roh Panhuang. Sepertinya ini terlalu kebetulan. Apa yang salah? Pernahkah kamu mendengar nama tuanku? Seharusnya tidak demikian. Bahkan di sentral grid realm, inti dari grid thousand realms yang tak terbatas ini, hanya sedikit yang tidak mengetahui nama Spring Snow Bladesman. Pendekar salju musim semi, nama yang bagus. Xiao Chen segera mengerti arti nama ini. Pertama kali Xiao Chen melihat patung Panhuang di aula Panhuang, yang paling berkesan baginya adalah senyuman Panhuang. Salju musim semi mungkin mengacu pada senyuman Panhuang. Rasanya seperti angin hangat pertama di musim semi yang mencairkan salju terakhir di musim dingin. Kebanyakan kultifator yang diberi julukan atau gelar umumnya memiliki gelar yang bersifat tirani dalam berbagai hal. Julukan seperti, salju musim semi, jarang terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa senyuman Panhuang benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mengeluarkan sabre soverein medalion. Suasana langsung berubah. Ular jiao berseru kaget, apa ini? Aura Panhuang ada di sana. Sepertinya itu benar. Xiao Chen berbicara dengan jujur, menjelaskan tentang pertemuannya yang tidak disengaja dengan Panhuang. Hahaha, dunia ini benar-benar penuh dengan kebetulan. Karena Anda telah menerima warisan Panhuang, Anda dapat dianggap sebagai setengah murid Panhuang. Saya tidak punya keluhan sama sekali karena membiarkan Anda memiliki energi yin yang menyedihkan yang berumur 10.000 tahun itu sama sekali. Setelah ular jiao mendengarnya, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik, depresinya hilang sama sekali. Xiao Chen berkata, apakah senior Panhuang masih ada? Saya tidak yakin. Master Panhuang menjalani kehidupan tanpa beban dan selalu melihat sisi baiknya dalam segala hal. Dia suka berkeliaran. Saat itu, saya terluka terlalu parah. Setelah dia menyelamatkanku, dia membiarkanku pergi. Mengapa? Setelah saya sembuh, kultivasi saya turun drastis. Selain itu, guru memiliki terlalu banyak musuh. Jelas sekali, saya tidak lagi cocok untuk mengikuti guru. Guru mengasihani saya dan membatalkan kontrak untuk membiarkan saya pergi. Ketika ular jiao menyebut Panhuang, suasana hatinya berubah menjadi agak sedih. Ia memikirkan hari-hari yang dihabiskannya mengikuti Panhuang. Jelas sekali, ular jiao memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Panhuang saat itu. Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Tak heran saat pertama kali melihat ular jiao, ia merasa luar biasa dengan suasana yang unik. Budidayanya pada saat itu lebih besar dari alam inti primal utama. Kini, budidayanya tidak lagi setinggi sebelumnya, namun masih memiliki udara sebelumnya. Sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen saat dia melihat ke arah ular jiao dan bertanya, Ular jiao senior, apa rencanamu sekarang? Ular jiao tersenyum dan berkata, Rencana apa yang bisa saya miliki? Saya pasti tidak bisa lagi tinggal di Gunung Yin yang mendalam ini. Saya mungkin akan melihat-lihat dan melihat apakah saya dapat menemukan pertemuan kebetulan untuk membantu saya menerobos ke alam lautan awan. Apakah alam lautan awan begitu sulit untuk ditembus? Tentu saja, ketika seseorang mencapai alam lautan awan, Ia dapat mengolah energi jiwa dan membutuhkan kilatan inspirasi untuk menerangi lautan kesadaran. Tanpa kilasan inspirasi ini, semuanya akan sia-sia. Saya masih baik-baik saja. Saya masih memiliki landasan kultifasi sejak saat itu, saya hanya perlu mendapatkan pertemuan kebetulan yang sesuai. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berkata, Senior jiao snake, akan ada masalah dalam setengah bulan ke depan. Pada saat itu, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Di masa depan, saat aku menjadi kaisar naga, aku pasti akan membalas budi ini. Ular jiao menyipitkan matanya. Kaisar naga, mungkinkah garis keturunanmu adalah garis keturunan ras naga? Itu tidak mungkin. Ras naga memiliki total enam garis keturunan, naga putih, naga hitam, naga merah, naga biru, naga emas, dan naga hijau. Terlebih lagi, saya telah bertemu semuanya sebelumnya. Saya dari garis keturunan Azure Dragon, jawab Xiao Chen jujur. Ular jiao berseru kaget, garis keturunan naga Azure. Jadi itulah masalahnya. Kupikir garis keturunan Great Desolate 100 Racesmu terasa sangat familiar, tapi aku tidak tahu yang mana. Ternyata itu adalah garis keturunan Azure Dragon yang telah punah. Xiao Chen mengangguk dan memandang ke pihak lain, berkata, Apa pendapat senior? Tidak apa-apa. Tidak peduli garis keturunan apa yang Anda miliki atau identitas dan asal-usul Anda, hanya dengan fakta bahwa Anda adalah setengah murid Panhuang, saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Xiao Senake senior ini sangat berterus terang. Ia bahkan tidak menanyakan Xiao Chen tentang masalahnya atau detailnya, hanya langsung setuju, ini menyentuh Xiao Chen. Kamu harus berkultivasi dengan benar terlebih dahulu. Saat ini, energi dari energi yin yang menyedihkan keluar dari tubuh Anda secara tak terkendali. Belum lagi pemborosan, jika orang lain menemukannya, mereka mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi. Xiao Chen mengangguk mengerti, bahkan jika seseorang telah menyerap energi yin yang menyedihkan yang berumur 10.000 tahun, ada banyak cara untuk mengeluarkannya dari tubuh seseorang. Setelah itu, Xiao Chen memberi tahu pihak lain tentang masalah yang dia hadapi. Ular jiao tersenyum dan berkata, saya pikir ini adalah masalah besar. Ternyata hanya hal sepele saja. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda dalam hal ini. Saya akan melakukan perjalanan mengelilingi gunung yin yang mendalam terlebih dahulu. Sejak aku pergi, aku harus pergi dan mencari beberapa harta karun. Terima kasih banyak. Ketika Xiao Chen muncul dari sungai bawah tanah, dia melihat luonan dan Fei petik terbalik air yang telah lama menunggunya. Ekspresi keduanya tampak agak cemas. Ketika keduanya melihat Xiao Chen, Fei petik terbalik air menunjukkan senyuman tipis. Kakak Xiao Chen, kamu akhirnya keluar. Jika kamu masih belum melakukannya, kakak senior dan aku akan kembali mencarimu. Tidak apa-apa, saya menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan batu esensi yin. Xiao Chen menambahkan setelah berpikir beberapa lama, masih ada waktu setengah bulan. Kita tidak boleh pergi kemanapun, tetap di sini dan perkuat kultifasi kita. Benar, aku juga memikirkan hal yang sama. Sekarang luonan dan Fei petik terbalik air telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak mau mengambil risiko lagi. Satu untayan lengkap energi yin menyedihkan yang berumur seribu tahun, masing-masing sudah cukup bagi keduanya untuk diolah di seluruh tahap esensi yin. Energi besar dari energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun jauh melampaui energi Xiao Chen. Sekarang, energi-energi yin yang menyedihkan keluar dari tubuhnya. Seperti yang dikatakan ular jiao, itu sangat sia-sia. Dalam dantian Xiao Chen, energi esensi sejati dan energi esensi yin bercampur, berinteraksi satu sama lain. Xiao Chen merasa aneh ketika dia menemukan bahwa ketika keduanya menyatu, energi esensi benar lebih menonjol, meskipun energi esensi benar jelas jauh lebih lemah. Dimasukannya energi esensi yin hanya memperkuat energi esensi sejati, menyempurnakannya. Jika tebakan Xiao Chen benar, itu akan sama di masa depan ketika dia maju ke tahap esensi yang energi esensi yin dan energi esensi yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat energi esensi sejati. Para penggarap sebagian besar masih mengolah energi esensi sejati. Pada saat ini, energi esensi yin yang diubah dari energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun belum benar-benar menyatu dengan energi esensi benar milik Xiao Chen, hanya tercampur dengannya. Saat ini, apa yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah memasukkan energi esensi yin yang sangat besar ini ke dalam energi esensi sejati miliknya dan perlahan-lahan bergabung. Ketika Xiao Chen menyelesaikan fusi, dia akan berkultivasi ke puncak tahap esensi yin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setengah bulan berikutnya berlalu dengan damai. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, kecemerlangan di dalamnya jelas jauh lebih menarik. Tubuh Xiao Chen juga telah berhenti mengeluarkan energi esensi yin, tidak lagi memancarkan aura mengerikan dan berlebihan yang dia miliki ketika dia baru saja maju ke tahap esensi yin. Luo Nan dan Fei Petik Terbalik R membuka mata mereka satu demi satu. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain sungguh mengejutkan. Sepertinya mereka berdua mendapat banyak keuntungan hanya dalam waktu setengah bulan. Fei Petik Terbalik R tersenyum dan berkata, Guru pasti tidak akan membayangkan bahwa kekuatan kita akan meningkat pesat. Dia pasti akan sangat senang. Luo Nan tersenyum malu-malu tanpa berkata apa-apa. Dia dan Fei Petik Terbalik R masih dalam perang dingin. Pada saat itu, Luo Nan tidak tahu mengapa dia mengatakan apa yang dia lakukan, membuat adik perempuannya kesal. Namun, itu tidak menjadi masalah. Tidak apa-apa melihat adik perempuannya bahagia. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Satu bulan sudah habis. Semua murid sekte yang masih hidup di wilayah dalam Pulau Yin yang mendalam bergegas kembali. Orang-orang tua di formasi akan menunggu di sana sampai matahari terbenam, lalu pergi. Pada saat itu, mereka yang belum bergegas kembali mungkin sudah mati di area dalam Pulau Yin yang mendalam, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi. Tidak disangka Fang Yun dari sekte bulu jernih dan Liu Mu dari istana salju terbang tidak muncul. Mungkinkah mereka mati? Sungguh luar biasa. Ketika Liu Mu dan yang lainnya tidak muncul, sebuah diskusi muncul di kerumunan, menyebabkan keributan. Luo Nan dan Fei petik terbalik air merasa agak cemas, tapi Xiao Chen tetap tenang dan tenteram. Setelah beberapa saat, rombongan dikirim ke tepi Pulau Yin yang mendalam melalui formasi transportasi. Kemudian, mereka semua terbang ke langit dan bergabung kembali dengan sekte mereka. Di kapal sekte Tianyi, lelaki tua berpakaian biru dan ahli alam inti primal setengah langkah itu telah menunggu lama. Melihat Xiao Chen, Fei petik terbalik air, dan Luo Nan terbang, kedua lelaki tua itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Kelopak mata pria tua berbaju biru itu sedikit bergerak, dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Hahaha, saudara Xiao Chen, lelaki tua ini tahu bahwa kamu pasti akan membawa mereka kembali dengan selamat, kata lelaki tua berpakaian biru itu sambil tersenyum lebar sambil melangkah maju. Fei petik terbalik air dan Luo Nan mengeluarkan batu esensi Yin mereka dan menyerahkannya kepada kedua lelaki tua itu. Ini adalah, batu esensi Yin berkualitas tinggi. Fei petik terbalik air, Luo Nan, kamu menemukan energi Yin yang berusia seribu tahun. Lelaki tua berpakaian biru itu berseru kaget ketika dia melihat keduanya. Fei petik terbalik air mengangguk dan tersenyum. Benar, kakak Xiao Chen membantu kakak senior dan aku masing-masing menemukan satu helai energi Yin yang menyedihkan. Apa? Dengan ini, lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua primal korealem setengah langkah bahkan lebih terkejut. Saat mereka melihat Xiao Chen, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Seandainya keduanya tidak mengetahui tentang Xiao Chen yang diinginkan oleh gereja teratai hitam, mungkin mereka akan melepaskan Xiao Chen. Hanya untuk dua helai energi Yin menyedihkan yang berumur seribu tahun ini, Sekte Tianyi akan berterima kasih secara berlebihan kepada Xiao Chen. Xiao Chen memandang lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, Ini adalah batu esensi Yin milikku. Senior, simpanlah dengan benar. Kalau begitu, aku akan pergi. Orang tua berpakaian biru itu menyimpan batu esensi Yin yang diserahkan Xiao Chen, tapi dia tampaknya tidak mempedulikannya. Dia tersenyum dan berkata, Pahlawan muda Xiao Chen, saya tidak tahu bagaimana membalas rasa terima kasih ini. Bagaimana kalau kamu kembali ke Sekte Tianyi bersama kami? Pada saat itu, saya akan meminta Master Sekte untuk menjamu Anda dengan benar. Xiao Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa tanpa dia sadari, murid-murid Sekte Tianyi di kapal telah berkumpul di belakangnya, menghalangi jalannya. Pria tua di alam inti primal setengah langkah itu sudah meletakkan tangan kanannya pada gagang pedangnya dan mulai mengumpulkan niat membunuhnya. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah karena terkejut. Bahkan setelah pihak lain mengetahui bahwa dia telah membantu Fei petik terbalik R dan Luonan untuk masing-masing menyempurnakan untayan energi Yin yang menyedihkan, pihak lain masih ingin mengambil tindakan terhadapnya. Membuang alat bekas Kebaikan Xiao Chen yang benar-benar tak berperasaan mendapatkan hasil seperti itu sebagai imbalannya. Ini biasanya membuat seseorang gemetar. Namun, dia telah bertemu berbagai macam orang dalam hidupnya, dan kondisi mentalnya tidak banyak berfluktuasi. Xiao Chen mengungkapkan senyuman saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria tua berpakaian biru itu dan bertanya, Senior, apakah kamu berencana untuk menahanku di sini dengan paksa? Fei petik terbalik R masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Xiao Chen, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Master sekte kami adalah orang yang baik. Luonan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah karena terkejut. Saudara Xiao Chen, cepat pergi. Ada yang salah. Posisi adik-adikku berada di formasi sembilan bagian. Dibandingkan dengan kenaifan dan kepolosan Fei petik terbalik R, Luonan mungkin tampak ofensif dan bodoh, tetapi kemampuan observasinya biasanya jauh lebih teliti. Meskipun Luonan tidak tahu apa yang sebenarnya salah, dia segera mengirimkan proyeksi suara kepada Xiao Chen untuk memperingatkannya. Terima kasih banyak. Xiao Chen merasa bersyukur. Meskipun Jahe semakin pedas seiring bertambahnya usia, hanya kaum muda yang tidak terlalu peduli dengan untung dan rugi. Tuan, Paman bela diri, karena saudara Xiao Chen tidak mau tinggal, lupakan saja. Aku akan mengirimnya pergi, kata Luonan sambil tersenyum sambil berada di antara lelaki tua berpakaian biru dan Xiao Chen. Jelas, Luonan ingin menciptakan celah bagi Xiao Chen untuk pergi. Enyahlah ke samping, ini bukan tempat bagimu untuk berbicara. Orang tua primal korealem setengah langkah dengan kasar mendorong Luonan ke samping dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu memiliki banyak kekuatan di baliknya, angin kencang menderu-deru digeladak. Luonan langsung terpesona, tersandung dan hampir terjatuh. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Fei petik terbalik R yang terkejut berlari dengan cemas dan mendukung Luonan. Fei petik terbalik R menoleh dan mengerutkan kening saat dia bertanya, Paman bela diri, mengapa kamu memukulnya begitu keras? Orang tua berpakaian biru dan orang tua primal korealem setengah langkah bahkan tidak menoleh. Namun, lelaki tua berpakaian biru itu memerintahkan dengan dingin, Luonan, awasi adik perempuanmu dengan hati-hati dan berhentilah menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya. Suasana segera menjadi dingin ketika niat membunuh menyebar. Sembilan orang di belakang Xiao Chen mencengkeram pedang mereka pada saat yang sama dan mengunci niat membunuh mereka padanya. Kakak senior, apa yang guru coba lakukan? Fei petik terbalik R bertanya, merasa bingung. Dilihat dari postur mereka, mereka akan menyerang Xiao Chen. Mengapa? Luonan tersenyum pahit dan berkata, siapa yang tahu. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan manfaat. Sebenarnya mudah untuk dipahami jika dipikir-pikir. Bagaimana guru bisa berbaik hati memberi tahu Xiao Chen tentang Pulau Yin yang mendalam? Dia mungkin merencanakan semua ini sejak lama. Luonan merasa agak pahit. Paman bela dirinya tidak menahan serangan telapak tangan itu. Tulangnya bahkan retak. Orang tua berpakaian biru memandang Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Chen, bahkan jika kamu tidak ingin tinggal, kamu harus tetap tinggal. Itu bukan terserah kamu. Xiao Chen tersenyum dingin. Aku, Xiao Chen, telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu sepertimu. Karena Luonan dan Fei petik terbalik R, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengan patuh biarkan aku pergi, dan tidak akan terjadi apa-apa. Kalau tidak, kamu sendiri yang harus menanggung akibatnya. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu mendengar itu, dia tertawa keras, begitukah? Saya juga melihat banyak pemuda arogan seperti Anda. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apa yang Anda miliki hingga membuat saya menanggung akibatnya. Orang tua berpakaian biru mengeluarkan auranya di tengah tawa gila. Aura seorang kultifator minor primal core sangat menekan Xiao Chen. Keuntungan dalam kultifasi memungkinkan lelaki tua berpakaian biru itu menunjukkan penghinaan terhadap semua orang di sekitarnya. Semua orang merasakan sedikit tekanan, tetapi mereka juga tidak berani menolak. Sepertinya lelaki tua berpakaian biru itu adalah raja yang tak terhentikan. Xiao Chen, jangan berpikir bahwa kami tidak mengetahui rahasiamu. Mata-mata kami di kuil sekte teratai kebetulan mengetahui bahwa Anda dicari oleh gereja teratai hitam. Kamu hanya jadi sasaran cemohan, tapi berani sombong. Kamu pasti sangat lelah hidup. Orang tua primal core alem setengah langkah menambahkan beberapa kata jahat saat dia menatap Xiao Chen dengan kejam dari samping pria tua berpakaian biru itu. Orang tua primal core alem setengah langkah itu sangat kesal dengan Xiao Chen karena tidak menunjukkan rasa takut dan terlihat kurang ajar. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata, jadi, itulah yang terjadi. Aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua tiba-tiba menjadi begitu berani. Xiao Chen, kamu tidak boleh bersikap kasar pada tuanku. Tepat pada saat ini, Fei petik terbalik R tiba-tiba berteriak keras pada Xiao Chen. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Fei petik terbalik R melayang ke udara dan menusukkan pedangnya ke arah Xiao Chen. Pedang ini sangat cepat, sudut serangnya juga sangat aneh, dan waktunya sangat tepat. Namun, tidak ada Qi yang membunuh. Itu hanyalah serangan langsung. Gerakannya berantakan dan tidak tajam sama sekali. Selain kecepatan, tidak ada ancaman lain. Xiao Chen mundur dengan ringan dan menjentikan pedang Fei petik terbalik R dari tangannya dengan menjentikan jarinya. Kakak Xiao Chen, Sandra aku dan pergi. Guru selalu sangat baik kepada saya dan tidak akan mengambil tindakan terhadap saya. Ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, jadi Xiao Chen tidak punya waktu untuk memilih. Dia hanya bisa mengikuti arus dan menggunakan satu tangan untuk meraih leher Fei petik terbalik R. Adik perempuan, Luonan berteriak. Dia tampak agak pucat, hatinya sakit karena suatu alasan. Fei petik terbalik R, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bisa pergi sendiri. Aku tahu, sejak saya melihat kakak Xiao Chen, saya tahu bahwa kakak Xiao Chen bukanlah seorang pembual. Saya hanya khawatir tentang guru dan paman bela diri. Apakah itu baik? Fei petik terbalik R telah melihat penampilan Xiao Chen di Pulau Yin yang mendalam serta ekspresinya yang dingin dan tanpa emosi ketika membunuh Feng Yun dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Xiao Chen bukanlah orang yang suka menyombongkan diri dan pastinya memiliki kartu truf. Oleh karena itu, dia merasa agak takut. Fei petik terbalik R mengkhawatirkan Xiao Chen tetapi juga pada gurunya dan paman bela dirinya. Saat ini, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Dalam kasus terburuk, tuannya akan menegurnya dengan keras ketika dia kembali. Selama Xiao Chen, gurunya, dan paman bela dirinya baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata atas kebaikan Fei petik terbalik R. Setelah hening beberapa saat, Xiao Chen berkata, aku berjanji padamu. Sambil berpegangan pada Fei petik terbalik R, Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah. Para murid sekte Tianyi harus membukakan jalan untuknya. Tuan, selamatkan aku. Orang tua berpakaian biru itu sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Fei petik terbalik R sengaja menyerahkan dirinya untuk dijadikan sandera. Dasar pengkhianat, lelaki tua ini membesarkanmu selama 10 tahun, memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Namun, hanya dalam satu bulan, Anda sebenarnya bekerja dengan orang luar untuk menipu saya. Apa gunanya menahanmu? Melihat tindakan Fei petik terbalik R, lelaki tua berpakaian biru itu menjadi sangat marah. Dia melepaskan Qi yang membunuh, dan sosoknya melintas saat dia langsung melemparkan serangan telapak tangan ke depan. Ledakan Ketika lelaki tua berpakaian biru itu melancarkan serangan telapak tangannya, tubuhnya tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya. Saat dia bergerak maju, ruang menjadi sangat padat. Hal ini memberikan tekanan besar pada Xiao Chen dan Fei petik terbalik R. Menjadi satu dengan dunia, tubuh lelaki tua berpakaian biru itu seakan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa memampatkan ruang. Ini adalah keuntungan besar yang dimiliki oleh seorang kultifator inti primal dibandingkan seorang kultifator tokoh sejati. Kekuatan serangan telapak tangan ini jauh melampaui ekspektasi Xiao Chen. Hal yang lebih mengejutkan bagi Xiao Chen adalah lelaki tua berpakaian biru itu menjadi gila dan kehilangan seluruh rasa kemanusiaannya. Fakta bahwa lelaki tua berpakaian biru itu akan menyerang Fei petik terbalik R mengejutkan Xiao Chen sesaat. Meskipun Xiao Chen tertegun, Luonan, yang hatinya tertuju pada Fei petik terbalik R, tidak terkejut sama sekali dari awal hingga akhir. Ketika melihat Fei petik terbalik R dalam bahaya, Luonan bahkan tidak berpikir sama sekali, bereaksi berdasarkan naluri dasar. Dia melompat dari belakang dan melindungi Fei petik terbalik R dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Untuk mencegat serangan telapak tangan ini, Luonan menghabiskan seluruh energi esensi sejati miliknya untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pertahanannya praktis nol, Pu Chi, begitu serangan telapak tangan mendarat, Luonan memuntahkan seteguk darah. Jantungnya pecah di tempat, dan organ dalamnya hancur. Kekuatan hidup Luonan memudar dengan kecepatan yang terlihat. Kakak senior, Fei petik terbalik R sangat ketakutan hingga dia menangis. Kemudian, dia berjuang melepaskan diri dari tangan Xiao Chen dan segera memeluk Luonan. Kakak senior, kenapa kamu begitu konyol? Saat Fei petik terbalik R memeluk Luonan, dia memeriksa lukanya dengan rasa pedih di hatinya. Dalam keputus asaan, air matanya mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Adik perempuan, jangan menangis. Selama kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Kakak senior tahu bahwa kamu menyukai pahlawan. Namun, saya benar-benar tidak bisa menjadi salah satunya. Aku terlalu inferior, sangat inferior. Kakak senior, berhenti bicara. Saya tidak ingin tahu apapun. Jangan bicara lagi. Fei petik terbalik R memeluk Luonan dengan erat, seolah dia bisa menyelamatkan Luonan dengan melakukan itu. Tidak, ada beberapa hal yang perlu saya katakan. Jika tidak, saya mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Aku menyukaimu. Sejak aku melihatmu, aku menyukaimu. Saat itu, aku tidak berusaha membuat kakak muda marah. Aku hanya merasa bahwa aku tidak layak untukmu. Darah terus mengalir keluar dari mulut Luonan. Namun, dia tetap tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan adik perempuannya. Luonan begitu dekat sehingga dia bisa mendengar detak jantung Fei petik terbalik R dan merasakan kehangatannya, memahami kekhawatirannya, mungkin, ini sudah cukup. Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi sangat dingin. Dia menatap lelaki tua berpakaian biru yang agak terkejut itu dan berkata dengan dingin, terkadang seseorang tidak boleh terlalu baik. Hal ini terutama terjadi pada seseorang yang lebih buruk dari binatang sepertimu. Anda bajingan, Anda tidak punya hak untuk memarahi saya. Semua ini terjadi karena kamu. Aku akan membunuhmu. Orang tua berpakaian biru itu meraung dengan agak gila, ini semua karena kamu. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, aura mengerikan muncul. Sebelum sembilan murid sekte tianyi lainnya di kapal dapat bereaksi, sebuah hisapan yang kuat menarik tubuh mereka. Ular Xiao membuka rahangnya dan menelannya dengan mudah. Kemudian mendarat di kapal. Binatang buas alam inti primal utama tahap akhir. Kamu adalah penjinak binatang buas. Sebuah bayangan besar segera menyelimuti lelaki tua berbaju biru dan lelaki tua di alam inti primal setengah langkah itu. Maaf, aku sedikit terlambat. Gunung yin yang mendalam terlalu besar, jadi saya tertunda. Tidak apa-apa, kamu belum terlambat. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi. Ular Xiao mendesis keras dan mengibaskan ekornya. Orang tua berpakaian biru dan orang tua primal korealem setengah langkah tidak bisa menahan serangan sama sekali. Pu Chi Keduanya memuntahkan seteguk darah dan jatuh berlutut. Orang tua di alam inti primal setengah langkah itu mengalami keadaan yang lebih buruk. Serangan ini menjatuhkannya ke tanah, anggota badan dan tulangnya terkena dampak yang parah. Wash Ular Xiao membuka mulutnya dan menyedot lelaki tua setengah langkah dari alam inti primal, yang tidak bisa bergerak sama sekali, ke dalam mulutnya. Kemudian, terdengar suara tegukan saat ular Xiao langsung menelannya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar tidak dapat diimbangi dengan teknik dan pengalaman. Orang tua setengah langkah dari alam inti primal tidak memiliki peluang sama sekali di hadapan ular Xiao. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menghentikan ular Xiao, yang bersiap menghadapi lelaki tua berpakaian biru itu. Saudara Xiao Chen, jangan bunuh aku. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku bisa memberimu kapal ini dan semua spirit jade yang ku bawa. Ketika lelaki tua berpakaian biru melihat pemandangan ini, dia berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk hidup, jadi dia segera mulai memohon pada Xiao Chen. Xiao Chen menunjukkan ekspresi jijik saat dia berkata dengan acu tak acu, Fei petik terbalik R tidak membiarkan aku menyandera dia untuk membantuku. Sebaliknya, itu adalah untuk memohon agar aku mengampuni hidupmu. Sayangnya, Anda orang tua, Anda tidak menghargai kesempatan ini sama sekali. Apa gunanya memohon belas kasihan sekarang? Apa? Kata-kata ini mengejutkan lelaki tua berpakaian biru itu, yang menatap Fei petik terbalik R dengan tidak percaya. Namun, dia bahkan tidak repot-repot menatapnya, hanya memeluk luonan dengan erat. Pahlawan muda Xiao Chen, tolong selamatkan hidupku. Saya pasti akan berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang baru. Anggap saja Fei petik terbalik R. Fei petik terbalik R, ucapkan beberapa patah kata untuk guru. Orang tua berpakaian biru itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia hanya ingin hidup dan menjadi sangat tidak tahu malu sehingga siapapun yang melihatnya akan muntah karena jijik. Kalau begitu, lakukanlah, kata Xiao Chen dingin. Ular jiao meraung dan meluncur ke arah lelaki tua berpakaian biru itu. Suara mendesing, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan ular jiao, lelaki tua berpakaian biru itu segera bangkit dan melarikan diri. Jiao snake berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan dengan cepat mengejarnya. Satu orang dan satu ular melesat melintasi langit berbintang. Xiao Chen tidak repot-repot terus menonton. Hanya masalah waktu sebelum ular jiao menangkap lelaki tua berpakaian biru itu. Kakak Xiao Chen, tolong selamatkan kakak laki-lakiku. Tolong selamatkan dia. Fei petik terbalik air sudah menangis sampai kering. Ketika Xiao Chen berjalan mendekat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu pasti punya cara, kan? Pasti ada jalan. Xiao Chen terdiam beberapa saat, tidak berani menjawab. Lalu, dia berkata dengan lembut, biarkan saya melihatnya. Baiklah, kakak senior, berhenti tidur. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Xiao Chen memeriksa luka luonan sebentar. Lalu, dia mengerutkan kening. Sebenarnya, tidak perlu memeriksanya. Hanya dengan melihat esensi kehidupan yang surut dan kulit luonan yang semakin pucat, jelas bahwa dia hampir mati. Perpisahan dalam hidup dan mati. Xiao Chen telah melihat banyak hal seperti ini dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana banyak talenta luar biasa dari daratan-daratan kunlin mati dalam bencana iblis. Namun, ketika melihat penampilan luonan saat ini, Xiao Chen merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Orang tua berpakaian biru itu benar-benar menyerang dengan kejam. Orang tua berpakaian biru itu tidak melakukan serangan sama sekali. Serangan telapak tangan berkekuatan penuh dari seorang kultifator minor primal core pasti berarti kematian bagi fei petik terbalik R saat ini. Kakak Xiao Chen, bagaimana kabarnya? Fei petik terbalik R memandang Xiao Chen dengan penuh harap. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Seluruh organ dalam hancur, terutama jantung. Namun, bukan itu masalahnya. Pada tingkat luonan, jantung sudah tidak lagi menjadi tempat yang vital. Yang paling penting adalah serangan telapak tangan lelaki tua berpakaian biru itu menghancurkan dantian luonan. Setelah fondasi seorang kultifator hancur, tubuh fisik akan kehilangan semua kemampuan pemulihannya kecuali luonan, secara ajaib, dapat merekonstruksi dantiannya. Kakak senior, fei petik terbalik R mengungkapkan kesedihan yang luar biasa di wajahnya saat dia terus menangis kesakitan. Luonan tersenyum, ingin menghibur fei petik terbalik R. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi mengangkat tangannya. Fei petik terbalik R dengan cepat meraih tangan luonan dan meletakkannya di wajahnya. Xiao Chen berpikir keras dan mengeluarkan pil obat. Ini adalah salah satu harta karun yang diberikan oleh item spirit ketika dia meninggalkan istana naga azure, pil awan darah, yang dapat menyembuhkan semua luka tidak peduli seberapa parahnya. Namun, pil awan darah tidak dapat merekonstruksi dantiannya. Ini hanya akan mengobati gejalanya dan tidak mengatasi akar permasalahannya. Yang bisa dilakukan hanyalah memperpanjang hidup luonan tetapi tidak benar-benar menyelamatkannya. Meski begitu, Xiao Chen tetap tidak segan-segan mengizinkan luonan mengonsumsi pil berharga ini. Ini adalah pil awan darah. Itu bisa menstabilkan lukanya untuk saat ini. Ketika senior Jiao snake kembali, saya akan mencoba memikirkan sesuatu dengannya. Xiao Chen menghibur fei petik terbalik R sebelum pergi diam-diam. Segera, tubuh raksasa ular Jiao muncul kembali di hadapan Xiao Chen. Aku sudah membunuhnya, kata ular Jiao sebelum bertanya dengan berbisik ketika melihat ke arah fei petik terbalik R dan luonan, apa yang terjadi pada mereka. Xiao Chen memberikan gambaran kasar tentang semua yang telah terjadi. Maaf, sepertinya aku datang terlambat. Saya pergi untuk membelikan Anda buah yin yang mendalam untuk membantu Anda memurnikan energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun sesegera mungkin. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membiarkan makhluk tua itu mati dengan bahagia. Ini adalah bencana. Setelah ular Jiao mendengar apa yang terjadi, awalnya ia mengamuk, kemudian ia merasa menyesal. Xiao Chen berterima kasih pada Jiao snake dengan lembut. Kemudian, dia bertanya, senior, apakah ada harta karun alam atau pil obat di seribu alam besar yang dapat merekonstruksi dan tian? Saya sudah menggunakan pil awan darah untuk menstabilkan lukanya, jadi dia akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Pil awan darah, itu adalah pil suci ras naga. Bahkan di antara kelas pil suci, itu dianggap berada di puncak. Ini seperti memiliki kehidupan lain. Kamu sungguh murah hati. Jiao snake cukup terkejut mendengarnya. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, apa gunanya? Semua organ dalamnya hancur dari dalam keluar. Cedera pada meridian juga sangat parah. Fondasi tubuh fisiknya rusak, dan dantiannya hancur. Bahkan pil awan darah tidak bisa menyelamatkannya. Kita perlu menemukan pil obat atau harta karun alami untuk merekonstruksi dantiannya. Ular Jiao berpikir sejenak. Saat ia berpikir, ia berkata, ada pil obat untuk merekonstruksi dantian di alam seribu besar ini. Pada hari-hari awal saya bepergian dengan Panhuang, saya melihat beberapa. Namun, saya tidak tahu berapa lama pil awan darah akan membuatnya tetap hidup. Satu bulan pasti mungkin. Kalau begitu, bawa dia ke Purple Sun City. Itu adalah ibu kota wilayah matahari ungu. Rumah lelang dan pasar terbesar di seluruh wilayah matahari ungu ada di sana. Beberapa alkemis jenius dan ahli dari wilayah astral lainnya juga berkumpul di sana. Kota matahari ungu. Xiao Chen mengulangi kata-kata ini dalam pikirannya. Kalau begitu, tujuan berikutnya adalah kota matahari ungu. Karena ini adalah ibu kota wilayah matahari ungu, arus informasi akan lebih baik di sana. Dia seharusnya bisa mengetahui sesuatu tentang kota naga leluhur dan ras naga. Hu Chi, ular jiao memuntahkan buah berwarna biru, yang ditutupi lapisan es tipis dan memancarkan ki dingin yang menggigit. Ini, buah yin yang mendalam. Saya secara khusus pergi mencarikannya untuk Anda. Saya harus melawan kura-kura tua demi buah yin yang mendalam ini, itu sebabnya aku tertunda. Terima kasih banyak, senior. Setelah Xiao Chen menerima buah tersebut, dia langsung merasakan bahwa buah yin yang mendalam ini memiliki nilai yang tinggi. Yang paling penting, ini bisa membantunya menyempurnakan energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun dengan cepat. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Tidak banyak. Aku akan mengantarmu ke sana. Penduduk kota matahari ungu agak rumit. Saya khawatir Anda akan ditipu setelah pergi ke sana. Itu yang terbaik. Sosok ular jiao berubah, menyusut hingga menjadi ular kecil dan meluncur ke dalam palka kapal. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat luonan dan fei petik terbalik air masih berpelukan. Kemudian, dia menghela nafas dan berjalan ke ruang kapal. Kota matahari ungu berada sangat jauh. Kapal ini kebetulan tidak memiliki pemilik. Menggunakannya untuk bepergian akan sangat bagus. Xiao Chen terus mengobrol dengan jiao snake di ruang kapal. Dia masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Karena dia masih baru di Great Thousand Realms, dia bisa mendapatkan banyak wawasan dari orang yang berpengalaman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Waktu berlalu perlahan saat kapal terbang menuju kota matahari ungu di langit berbintang. Kota matahari ungu terletak di alam besar matahari ungu. Bahkan dengan kecepatan penuh kapal, mencapainya dalam waktu satu bulan masih merupakan suatu hal yang sulit. Empat hari kemudian, kapal astral terbang melewati alam besar cahaya yang sangat besar. Setelah melewati empat atau lima alam besar lainnya, mereka akan tiba di alam besar matahari ungu. Xiao Chen, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun, dikejutkan oleh ketukan Vipetik terbalik air. Kakak Xiao Chen, ada kapal yang mengikuti kita dari jauh di belakang. Kapal bajak laut astral Saat bepergian di Stary Heavens, kekhawatiran terbesarnya adalah bertemu dengan bajak laut. Kapal yang mengikuti dari belakang kemungkinan besar adalah kapal bajak laut. Aku akan melihatnya. Xiao Chen mengikuti Vipetik terbalik air ke atas kapal, yang tidak lagi memuat panji sekte Tianyi. Di kejauhan memang terlihat siluet sebuah kapal. Namun, itu berada pada batas penglihatan Xiao Chen, jadi dia tidak bisa melihat banyak. Mata surgawi Sebuah mata muncul di depan dahi Xiao Chen dan dengan cepat terbang keluar. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat detail kapal itu. Pedang hitam Itu memang kapal bajak laut. Ketika Xiao Chen melihat sepanduk kapal itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa agak terkejut. Bukankah kelompok bajak laut pedang hitam sudah dihancurkan? Terima kasih telah menonton!